Well, lo nge-nggak persamaan 3 generasi Batman yang ini Sama 3 generasi Spider-Man yang ini Ternyata persamaannya ada di komposernya guys Karena film Batman versi Michael Keaton dikomposeri oleh Danny Elfman Film Spider-Man versi Tobey Maguire juga sama sama Danny Elfman juga Nah, generasi kedua lewat Batman-nya Christian Bale dan The Amazing Spider-Man-nya Andrew Garfield Sama-sama dikomposeri oleh Hans Zimmer Well, yang terakhir nih, tradisinya berlanjut ke generasi ketiga The Batman Robert Pattinson dan home triloginya Tom Holland Juga sama-sama dikomposeri oleh Michael Giacchino Well, kayaknya ini kalo misalkan lo udah jadi komposernya Batman Otomatis lo harus jadi komposernya Spider-Man Kalo menurut lo, sisi musikalitas siapa yang paling gokil diantara ketiga komposer tersebut? Tulis di kolom komentar Oke, sekian Kinship Trivia bersama gue Neneka See you and have a nice day guys